Oh my god Halo guys, kembali lagi di channel Lordvv Kalian pasti pernah kan, main solo rank atau main solo klasik muda Dapat tim yang pick hero-nya macam-macam Yang terkadang bikin kita jengkel banget Sehingga kebutuhan tim tidak seimbang Dimana ada yang kekurangan Maxman lah, kekurangan Tank, kekurangan Mage Tidak ada hero offlaner, tidak ada hero crude control Atau bahkan kelebihan dari hero-hero tersebut Hero tersebut ada 2, bahkan 3 sekaligus Ya sudahlah, namanya juga pejuang solo Pejuang solo akan terasa berat Biar aku saja, engkau pasti tidak akan kuat Jadi tenang saja guys Disini ada hero yang lagi overpower di meta sekarang Nah, buruan pick hero ini ya guys Karena hero ini bisa mengangkat tim dengan mudah Setelah di nerf, hero ini bukan menjadi semi-mids lagi Banyak pro player menggunakan hero ini dengan build assassin Jadi full build physical guys Dengan di build assassin, sumpah deh hero ini gak ada otak Damagenya luar biasa Coba kita perhatikan, fighter musuh langsung sekarat Dan kita mendapatkan Yaitu Marsmen Oke deh guys, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini Dan belum subscribe Yuk kita dukung channel ini dengan men-subscribe Karena subscribe itu gratis Dalam hitungan, yuk kita subscribe sama-sama guys Satu Dua Tiga Terima kasih banyak teman-teman Bagi teman-teman yang ingin build lengkapnya Tonton mulai awal sampai akhir ya guys Seperti biasa Tugas Marsmen adalah farming, farming, dan farming Akan tetapi di atas tidak ada orang guys Jadi kita harus ke atas ya guys Untuk melindungi tower kita yang di sebelah atas Kita diserang guys Dan ternyata Angelanya sangat bermain dengan baik guys Kita bisa kombu dengan Angel lah Dan kita bisa mengkill musuhnya Nice Nice Damage ini sebenarnya tidak begitu sakit Akan tetapi attack speednya itu loh guys Yang bikin darah musuh terjun bebas Moncrot deh Sehingga main Kimi jangan takut-takut ya guys Gaspol saja deh pokoknya Aduh kekuatan Kimi pasti menang Yang enaknya lagi Ultimate Kimi ini jaraknya jauh Jadi kita bisa spam musuh Mencicil musuh Sehingga ketika wartim Darah musuh sudah sekarat guys Inilah kelebihan Kimi yang memiliki sejuta manfaat Sangat mudah bermain Kimi Karena disini serasa bermain dua analog guys Jadi kita sering-sering latihan saja Untuk menggunakan Kimi dengan benar Agar analognya berada di posisi yang tepat Dengan kelebihan basic attack yang bisa dikeluarkan terus menerus Kimi menjadi hero yang susah dikejar Gimana enggak musuh datang Kita kabur sambil Ngicil basic attack ke musuh Otomatis musuh yang akan kabur Karena darah musuh lama-lama berkurang Wow disini kita dikejar guys Kita dikejar sama Selena Akan tetapi Selena nya malah yang mati guys Gimana mantap kan guys Oke deh kita cicil-cicil saja musuh Dan kita dapat kill lagi Oh ternyata bukan kita yang kill guys Ternyata teman kita guys yang kill Seperti biasa Marsman adalah hero yang memiliki darah tipis Jadi kita juga harus jaga jarak ya guys Jangan sampai keciduk musuh atau mati yang sia-sia Dikarenakan kita sendirian Gunakan jarak yang aman Biar enggak keciduk guys Dan jangan lupa kita juga memperhatikan goal kita Tetap farming, farming, dan farming Agar kita tetap menjadi kaya raya Kalau sudah kaya raya Jangan lupa traktir teman-temannya ya guys Hahaha Dan jangan lupa untuk sedekah bagi yang membutuhkan Kalau lihat hero yang satu ini Mengingatkan kita di waktu kecil dulu guys Kita serasa main pistol air Yang menyebalkan lagi Kimi bisa solo turtle atau solo rod dengan cepat Sehingga musuhnya pasti jengkel dan tambah miss queen Dengan keadaan perut yang sudah gendut Goat kita semakin banyak dari musuh Serta lemak-lemak jenuh yang ada di badan kita Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin Jangan sampai kita mati sia-sia Karena kondisi badan yang tidak sehat Jadi jaga pola makan kalian Makan sayur dan tetap makan makanan yang bergisi Dengan demian musuh akan takut dan kabur melihat kondisi kita yang meyakinkan Kuncinya adalah tetap yakin Dan berjuang semaksimal mungkin Jangan takut terhadap lawan Dan selalu belajar untuk asah skill kita agar lebih baik Ada yang bertanya Jika sudah pick Kimi Apakah satu tim diperlukan marksman lagi Jadi marksmannya ada dua Karena kan Kimi adalah semi-means Jawabannya tidak perlu Dikarenakan Kimi sudah mewakili sebagai marksman Mending pick hero lainnya Jika kurang factor Ambil factor Jika kurang match Ambil match Atau ambil asah sin Atau ambil hero tank Intinya Lihat kebutuhan tim ya guys Jika mau dua marksman Itu sih terserah kalian Yang penting Kalian bisa main dengan nyaman Dan bisa berkoordinasi dengan tim secara baik Bang jika saya bermain solo bagaimana bang Ya itulah berjuang solo sangat berat Anda harus bisa mengusahai hero secara matang Sehingga Anda bisa mengangkat tim dengan baik Apapun rolnya Jika Anda jago Anda bisa mengangkat tim dengan baik Mantap betul deh pokoknya Pakai Kimi merupakan salah satu hero yang bisa diandalkan Untuk mengangkat tim dengan baik Di meta sekarang ya guys Di level epic ke atas Masih cukup banyak yang membenet Kimi Jadi silahkan dicoba aja guys Semoga berhasil Dan jangan lupa untuk selalu mengasah skill kita Agar lebih baik Farming yang baik Membuat kita akan semakin gendut Dimana di dalam diri kita sudah memiliki Banyak gold dan level yang cukup tinggi Sehingga akan lebih mudah Untuk menaklukkan lawan kita Jadi musuhnya akan kabur terbirit-birit guys Nah ada yang bertanya Gimana bang cara farming yang baik Gampang saja Caranya adalah Subscribe channel Lord PV Dan sabar ya Pantengin terus video berikutnya Akan kami sediakan yang terbaik Untuk anda Video-video selanjutnya akan terbaik Untuk anda Jadi pantangin terus ya guys Marchman tipe hero yang memiliki keunggulan basic attack Bisa melontar dari jarak jauh Sehingga inilah yang dibutuhkan tim Menyerang dari jarak tertentu Agar di dalam war Tim kita bisa memenangkan pertandingan Jaga posisi juga sangat dibutuhkan sebagai marchman Jadi kita harus memiliki posisi yang baik ya guys Jangan sampai musuh mudah menerkam kita Mantap betul ya guys Kita bisa mendapatkan kill dengan mudah Dikarenakan damage kita mengalir secara deras terus menerus Dan inilah detik-detik krusial guys Detik-detik video yang sangat penting Dan ditunggu-tunggu sejuta umat dan bangsa Dimana inilah video inti Intinya inti Ahlinya ahli Core of the core katanya Pandul Dan kita mendapatkan double kill guys Kemudian kita kejar selenanya Kita mendapatkan triple kill guys Dan maniac Wow mantap betul guys Mana lagi Mana lagi ini musuhnya Mana lagi musuhnya Yang berani Sini Siapa yang berani Sini 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 Dan akhirnya guys Kita dapat save it guys Save it Gimana guys Mantap betul kan guys Mantul deh Akhirnya guys Momen yang kita tunggu-tunggu Datang juga Video intinya inti Datang juga guys Bagi ahlinya ahli Intinya inti Dan core of the core Harus bisa menjelaskan Ini merupakan hero yang luar biasa Early game sakit Mau mid game juga lebih sakit Ketemu tank Tanknya juga yang malah Keluarkan seluruh kemampuan Kita juga mudah untuk menaklukkan Apalagi ketemu marksman atau mates Yang darahnya tipis-tipis Maka akan mudah untuk diatasi oleh kimi guys Jadi gimana nih menurut teman-teman Kimi lebih enak di bullet match Semi match Atau di bullet assassin guys Coba tulis di kolom komentar Bagi user kimi Pasti akan paham Karakter kimi begitu luar biasa Kemampuannya sungguh Meyakinkan di meta sekarang Jadi buruan guys Coba-coba Dan buktikan Asah skill kalian Agar bisa mengangkat tim lebih baik Dengan demikian Kita sudah di atas angin guys Tinggal tunggu waktu aja Untuk memenangkan pertandingan Kita terus habisi musuh Kita terus farming Agar musuh semakin ketinggalan Nah Bagi teman-teman yang tidak sengaja Terekam di video ini Nama ID kalian Sesuai dengan yang ada di video Akan kami beri hadiah secara Cuma-cuma Yaitu voucher pulsa Sebesar 100 ribu guys Lumayan Bisa telepon orang tua Atau gebetan kita Mulai subuh Sampai buka puasa guys Saratnya adalah Tunjukkan screenshot Nama atau ID kalian Kita akan cek Dan kirim ke IG kita Sarat lengkapnya Ada di deskripsi ya guys Buruan siapa yang pertama Akan menjadi pemenangnya Dan jangan lupa Untuk subscribe channel Youtube kita Agar kita selalu semangat Untuk memberikan video-video Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton